Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini mungkin saya ingin sharing cara membuat G-code menggunakan FreeCAD nanti G-code ini akan langsung kita coba kita eksekusi di mesin CNC mungkin untuk gambar modelnya akan saya pakai yang sudah ada ya yang gambar ini, ini gambar desain CNC yang pernah saya share saya pilih salah satu komponen yang mungkin nanti G-code bisa mewakili beberapa G-code yang ada di FreeCAD mungkin yang ini ya, yang ini komponennya mungkin tidak perlu dibahas ya ini komponen apa untuk apa tapi nanti kita fokus ke bagaimana cara membuat G-code dari sebuah model 3 dimensi agar mudah terlihat mungkin yang ini akan saya copy dulu ke dokumen baru nah biar bisa fokus saya akan buat yang baru kemudian yang tadi kita copy nah ini kan namanya nah ini ya menggunakan keyboard ya ctrl C kemudian ke yang baru ctrl V yang lama kita tutup saja nah ini dokumen baru ini terpaste di sini mungkin ada di satu tempat karena ini posisinya tidak di 0-0 ya kita nolkan supaya balik ke pusat nah oke ini mungkin gambar modelnya nah seperti ini mudah-mudahan nanti bisa mewakil beberapa job yang ada di FreeCAD ya ini nanti ada lobang ada cekungan ada lobang besar kemudian ini ada yang daerah yang area yang ketinggiannya berbeda dari yang sebelahnya oke mungkin pertama kita pastikan dulu ya posisinya sudah benar-benar sesuai nanti penempatan bahan di CNC nya jadi kita lihat dari atas ya ini top nah nanti kalau di mesin CNC bagian atasnya adalah yang ini atau ini mungkin saya akan saya putar ya karena nanti bahannya akan saya gunakan kayu papan setebal 20mm yang arah penempatannya ke arah sumbu Y jadi ke sini jadi ini akan saya putar nah ini nah seperti ini oke mungkin nanti di mesin CNC posisinya akan seperti ini untuk membuat gecko di FreeCAD ini kita pakai menu path ya kalau ini kan part design ini part design nah kita ubah dulu ke menu path di sini view workbench nah kita cari path nah yang ini path ini adalah salah satu workbench yang ada di FreeCAD untuk membuat gecko kita klik oke sudah mungkin pertama-tama kita cek dulu ya kelengkapan toolsnya dalam arti adalah router bit atau endmill yang akan kita gunakan karena saya rencananya akan gunakan yang diameter 3mm jadi kita cek dulu ada atau enggak kalau belum nanti kita tambahkan ada di path tool bit library editor nah ini kalau baru dibuka biasanya seperti ini muncul kita tekan yes aja dan kita pilih folder yang ini aja select folder apa adanya kemudian yes aja yes nah ini ini default tools yang ada di FreeCAD 5mm 6mm saya rencananya mau pakai 3mm disini enggak ada ya jadi kita buat baru create mungkin saya pilih yang endmill tipenya open kita kasih nama 3mm endmill save save oke disini sudah muncul 3mm endmill untuk detailnya kita klik sini nah ini jadi defaultnya ada isinya kita sesuaikan aja sesuai parameter endmillnya ini cutting edge height itu tingginya tinggi tinggi yang bagian tajamnya 30mm oke diameternya ini kita ubah ya ke 3mm ini panjangnya 50mm panjang total termasuk sharp bagian yang enggak ada matanya kemudian sang diameternya 3mm juga sama oke oke sudah ada 3mm endmill kita close oke kita baru memulai tadi sebenarnya baru persiapan nah untuk memulai kita create job ini di bagian pad karena kita memang menggunakan pad nah ini ini mirip new dokumen tapi ini new job kita klik nah ini targetnya adalah stepper holder yang model 3 dimensinya ini yang ini oke loading nanti akan ditampilkan menu tunggu sebentar nah ini adalah menu persiapannya ini baru persiapannya jadi kita butuh ngisi formulir tentang bahan tentang tools yang akan digunakan ini disini ada general ada output ada setup ada tools ada work plan ada default tapi enggak perlu diisi semua ya yang perlu diisi adalah bagian mungkin bagian setup atau kita lihat satu-satu di general ini di dalam formulir ini ada dua tab job dan template nah ini biarkan apa adanya kalau yang ini kemudian output output file bisa diisi bisa dikosongkan mungkin saya dikosongkan saja nanti kita isi di di akhir saja nah yang penting setup ya ini yang setup setup ini adalah setup bahannya ini bahan itu disini disebutnya stop nah ini ada pilihannya jadi bahannya jadi bahannya berbentuk box atau berbentuk silinder atau berbentuk box tapi ditambahin ada extendnya lah nah ini misalnya extend model bound box artinya seperti ini ini sebenarnya bahannya hanya sampai sini tapi dia dilebihkan dilebihkan sebanyak 1 mm ini ya kalau saya sih biasanya dipasin ini yang create box nah create box kan pas dia ini yang garis hitam ini adalah bahannya kita lihat kita putar nah ini bahannya nah kemudian yang penting juga kita harus menentukan origin ya titik yang akan kita set sebagai origin atau pusat koordinat jadi disitu x nya 0 y nya 0 dan z nya 0 saya pilih disini ya nanti supaya gampang di setting sensinya titik 0 nya disini bisa dimana aja asal konsisten aja nanti kalau saya mungkin pilih disini ya jadi supaya gampang jadi x nya positif kesana y positif kesana dan z positif ke atas ya kalau ke bawah negatif nah mungkin itu saya pilih disini nah ini set origin nah ini ada tanda panah hijau merah biru ini menilakan bahwa origin nya ada disini oke kemudian yang berikutnya yang penting juga tools ya ini tools nah ini tools disini belum ada yang 3 mili tadi kita tambahkan nah ini nah ini 3 mili kita tambahkan nah ini tambah ini kalau yang lama bisa dibiarkan atau dihapus ya atau mungkin kita hapus aja supaya gak mengganggu nah disini harus kita isi ini ada kecepatan horizontal kecepatan vertikal dalam mm per second mungkin kita set misalnya 15 ya kecepatan horizontal ini artinya gerakan ke arah horizontal 15 mm per second atau kira-kira 900 mm meter per menit kalau yang horizontal gak perlu cepat eh kalau yang vertical gak perlu cepat-cepat kemudian spindle nya kita isi kira-kira ya oke sudah yang setup dan tools sudah ya kita oke nah sini sudah ini nih kita buka di bagian job ini nah ini ada model ada operation ya kita lihat modelnya nah ini modelnya yang hijau ya yang ini tadi gambar aslinya ya terus sama sistemnya di copy sesuai dengan positioning originnya tadi mungkin yang ini kita hidden aja kita klik yang aslinya kemudian pencet space spacebar nah ini tinggal yang modelnya oke selanjutnya kita masuk ke bagian utama yaitu memilih operasi ya operasi apa yang kita lakukan untuk membentuk agar nanti hasilnya seperti ini ya operasi itu seperti pekerjaannya jadi contoh misalnya operasi membuat lubang operasi membuat bidang datar lebih rendah dari dari sebelahnya kira-kira seperti itulah nah di freecat ini sudah ada template nya yang bisa kita pilih pilihan operasinya disini mungkin ada berapa nih ada 9 ya ini nih profile pocket drilling face helix mungkin nanti saya akan pakai 3 jadi sesuai dengan kebutuhan aja jadi kalau di freecat ini kita harus punya strategi ya untuk membuat hasilnya supaya seperti ini kita harus memilih operasi-operasi secara berurutan ya misalnya gini kita gak bisa tiba-tiba yang pertama adalah memotong pinggirnya nanti kan bahannya lepas jadi gak mungkin kalau sudah lepas nanti dikerjakan tengahnya jadi kita pilih yang kecil-kecil dulu kemudian makin lama makin yang besar kemudian yang terakhir adalah motong motong pinggirnya nah itu kalau di freecat ini itu manual kan kalau di software-software lain mungkin yang lebih canggih itu biasanya otomatis kalau di freecat ini manual ada keuntungannya juga ada keuntungan kerugiannya jadi kita keuntungannya kita bisa detil bisa ngatur sendiri urutannya dan strateginya bisa kita pilih sesuai kondisi oke kita yang pertama mungkin milih operasi mungkin saya nanti akan seperti ini kita akan melobangi dulu kemudian yang kedua ini yang tengah mungkin ya yang tengahkan kerjaannya adalah mengerjakan bagian tengah ini membuat pocket kalau disini setelahnya membuat pocket jadi kayunya kita kita grafir supaya permukaannya lebih rendah oke yang pertama kita membuat lubang itu kalau disini saya pilih pakai helix helix ini adalah gerakan memutar atau gerakan atau gerakan yang membentuk lingkaran nanti mungkin contohnya ada nanti coba kita lihat disini nah ini kalau kita pilih helix otomatis dia akan memilih bagian-bagian yang berbentuk lingkaran ya ini nah ini yang besar kalau dilihat di kanan kan yang hijau itu ini bidang-bidang ini nah kita akan mengerjakan lubang-lubang ini ini setiap operasi selalu ada isian ini jadi ini contoh nah ini nah ini ada 4 yang harus diisi yaitu base geometry depth height sama operation kita satu-satu ke geometrinya tadi sudah kemudian yang kedua depthnya jadi nanti gerakannya sedalam apa sih nah ini mulainya dari 0 karena permukaannya kan tadi kita set sebagai Z sama dengan 0 kemudian sedalam apa nah karena tebal kayu yang saya gunakan adalah 2 cm atau 20 mm jadi mungkin saya tambahin 1 mm ini nanti hingga minus 21 mm biar tembus ke bawah kemudian step down ini adalah kan ini gerakannya memutar ya jadi kalau step down itu satu putaran mau turun berapa mungkin saya pilih 1 mm aja ini masing-masing CNC beda-beda jadi kalau semakin kuat ini semakin besar karena CNC saya tidak terlalu besar jadi saya set ke 1 mm oke temilih height ini kita biarkan apa adanya ini save height sama clearance ini masalah settingan di CNC jadi kalau dia bergerak di atas itu clearance-nya itu setinggi apa jadi yang gerakan bebas yang tidak ada halangan misalnya ada clamp ada bahan-bahan lain itu di ketinggian 5 mm itu dianggap aman seperti itu nah kemudian yang terakhir operation tools-nya kita pakai yang 3 mm nah ini biarkan apa adanya oke kita apply oke ini kalau kita lihat operation itu sudah ada isinya helix nah kita lihat disini gerakan helix itu seperti apa ini jalur hijau adalah jalur gerakannya nanti ya jadi nanti akan mata routernya itu akan berputar-putar seperti ini kalau kita lihat dari samping nah kira-kira ini jadi gerakannya mirip pair ya jadi semakin lama semakin dalam nah satu putarannya itu tadi diset ke 1 mm nah gerakan helix seperti itu oke jadi semua lubang ini sudah terlihat ada jalur hijaunya ya ini makanya aplikasinya disebut pad ya atau jalur jadi inilah nanti kita tugasnya adalah membuat jalur mata routernya supaya bisa membentuk sesuai gambar desain yang kita buat oke sebentar saya lihat dari atas nah kalau dari atas seperti ini ya nanti ini berputar sampai bawah semuanya juga berputar nah mungkin ini ada putaran yang tidak perlu ya sebenarnya kan tugasnya hanya membuat lubang nah yang tengah ini sebenarnya tidak perlu ini atau ini saya saya nanti operasinya saya pisahkan sebenarnya ini bukan helix ya nah jadi yang ini mungkin saya saya keluarkan nah oke jadi helix tapi tidak termasuk yang ini oke mungkin ini akan saya buat menggunakan profile ya nah ini profile atau dari sini path profile profile adalah gerakan sepanjang perbatasan ya jadi kalau bidangnya bulat ya dia bergerak sepanjang keliling lingkarannya ya jadi di tengah-tengahnya tidak akan dilewati oke base geometrinya kita kita hapus dulu salah mungkin saya ambilin ya gerakan memutar yang ini kedalamannya mulai dari 0 startnya terakhir di minus 21 sekali lagi karena ketebalan kayak yang saya gunakan adalah 20 mm ini saya lebihin supaya dia tembus daripada kurang step down nya mungkin 1 mm juga yang ini kita biarkan operation nya inside kita apply coba kita lihat nah nah daripada gerakan helix tadi ya ini lebih optimal pakai ini cukup pinggirnya saja kalau tadi kan yang helix yang tengahnya juga kesitu jadi bisa buang-buang waktu jadi kalau ini kan langsung sebenarnya tengahnya mau kita buang oke ya ini lubang yang lingkaran sudah semua selanjutnya mungkin akan saya kerjakan yang ini ya yang permukaan ini permukaan ini itu kita pakai sebentar tempat face mungkin ya mil face geometri nya kita pilih yang ini ini kita bisa saja mengganggu nah yang ini ya kita tambahkan depth nya dari 0 sampai minus 5 mungkin ya gambarnya itu sih minus 5 tapi bisa kita ubah juga tapi saya sih minus 5 step down nya 1 mili juga 1 mili oke yang finish step down gak usah diisi ini menyatakan nanti di bawah berhenti pas di ketinggian berapa dari dasarnya jadi gak usah kita isi ini oke nah ini mungkin yang bagian penting ya ini ada metode-metode yang bisa kita pilih contoh ini zigzag kalau kita apply nah gerakannya kira-kira seperti ini ya zigzag kita harus supaya kelihatan ini sudah seperti ini zigzag dengan sudut 45 derajat kita bisa pilih ya misalnya gerakannya offset 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 itu sesuai batas ya apply nah ini kan batasnya kotak sehingga dia bergeraknya juga kotak atau tampak atas mungkin ya tampak atas nah ini ini gerakan offset ya jadi sepanjang mengikuti alur batasnya atau kita pilih yang lain misalnya grid nah ini grid membentuk grid ya silang atau line nah ini yang merah ini artinya sebenarnya dia nanti begitu sampai disitu routernya akan naik dulu ya naik ke tempat aman bergeser kemudian turun lagi nah ini mungkin boros bisa boros waktu nah kalau disini saya pilih yang yang zigzag offset ya dengan sudut 90 kenapa sudut 90 karena serat kayunya ke arah vertikal ini ya ke arah sana nih ke arah sumbu Y jadi saya sesuaikan arah gerakannya nah sesuai arah serat kayu kemudian step overnya mungkin agak saya perbesar dikit 80% ini 80% dari diameter mata routernya jadi misalnya kalau 100% mata routernya 3 mili berarti dia nanti dari garis 1 ke garis 1 garis 1 ke sebelahnya itu nanti akan bergerak sejauh 3 mili nah kalau 80% nanti bergeraknya ya 80% dari 3 mili oke oke selesai langkah berikutnya mungkin ini saya hidden dulu ya ini di operation ini kalau job kita tekan job kemudian kita pencet spacebar hidden juga supaya gak mengganggu nah tadi lubang sudah yang permukaan ini sudah lubang ini sudah tinggal yang ini mungkin ya mengerjakan yang cekungan ini mungkin ini akan saya pakai yang pocket ya pocket ini untuk membuat apa sih meng-end graph supaya kayunya eh apa supaya permukaannya lebih rendah dari sekitarnya kita pilih yang dipilih dasarnya ya nah ini kemudian kita tambahkan add extensionnya gak perlu depthnya dari 0 sampai mungkin hanya 15 aja minus 15 step down nya 1 height nya kita biarkan operation nya ini juga saya pilih zigzag offset dengan sudut 90 step over nya 80% kenapa gak 100% kadang kalau 100% misal nanti ukuran mata router nya ternyata lebih kecil dari 3 mili maka akan ada sisa ya disitunya jadi gak semuanya bisa kena kayu nya jadi nanti gerakan router nya seperti ini kotak 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 terus dia semakin ala semakin masuk ke dalam oke coba kita review lagi yang pertama ini helix yang kita klik kemudian pencet spacebar nya untuk menampilkan yang kedua membuat lubang besar yang di tengahnya yang ketiga mengecekkan permukaannya dan yang keempat membuat lubang kotak oke oke sepertinya sudah semuanya tinggal motong tinggal motong pinggirnya nah kita hidden lagi klik spacebar untuk motong pinggirnya kita gunakan profile lagi karena kita emang akan apa menyuruh si routernya bergerak sepanjang batas bidang ini 4 profile geometri nya kita lihat dari atas nah jadi seluruh area ini kita pilih ya cara milihnya klik kemudian ini yang ini yang kedua ctrl klik yang ketiga ctrl klik yang keempat juga ctrl klik kemudian sini pencet add eh bentar 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 ya kok gak masuk coba kita add kita ulangi ya memang kadang seperti ini ulangi klik pad profile profile tadi saya klik bidangnya dulu baru saya ketik profile nanti otomatis masuk atau dibalik juga bisa buka dulu baru milih bidangnya bisa nah ini berarti yang saya pilih bidang atas tengah bawah dan yang samping oke depth nya mulai dari 0 sampai minus 21 step 1 mili jadi sekali putaran dia turun 1 mili kalau mungkin routernya atau CNC nya besar bisa pakai langsung masuk 5 mili bisa ya cuma router apa CNC yang saya gunakan karena kecil jadi turunnya 1 mili oke kita coba apply oh ini ya ini jalur hijaunya ada di dalam sini jadi jangan sampai lupa ini ada pilihan cut side ini harusnya di outside di luar ini nanti mata routernya jalannya di sepanjang garis hijau ini jadi ke kanannya ini kan 1,5 mili ke kiri 1,5 mili jadi ini mata 3 mili jadi dia akan berjalan dari pinggirnya 1,5 mili oke kita lihat yang tadi profile yang terakhir nah ini gambar aslinya sebenarnya sampai 30 cm tapi karena kayu yang saya pakai sampai 20 cm jadi jobnya saya buat hanya sampai 21 mili bukan cm 1 mili 21 mili itu enaknya kalau di free cat ini karena manual jadi bisa kita atur-atur kalau yang serba otomatis biasanya dia akan ngikutin gambar kalau gambarnya 3 cm dia akan bikin job sejauh 3 cm kalau disini karena manual jadi kita bisa set sesuka kita oke kita review lagi pekerjaan pertama elix kedua ini 3 mil face kemudian kemudian profile nah ini harus berurut kalau di free cat posisi disini itu menyatakan urutan jadi kalau misalnya profile yang pinggir ini kita taruh paling atas itu mungkin salah besar ya karena motong dulu yang nanti yang tengahnya gimana oke saya anggap ini operasinya lengkap ya jadi sekarang tinggal mengenerate keycode nya tinggal kita klik job ini ya job ini kemudian di path ke post process ya begitu kita klik misalnya kita namanya tes aku ini jangan lupa kasih extension ya file nya namanya gikut save nah ini file nya bisa di cek dulu kalau sudah oke bisa kita cek file nya nah ini file nya ikut nah ini otomatis header nya dibuat sama free card ini termasuk M3 ini perintah menghidupkan spindle dan yang paling bawah ada perintah mematikan spindle M5 oke jadi agik itu sudah jadi sekarang kita tinggal coba ke mesin CNC oke sekarang kita ke mesin CNC nah ini sesuai pilihan setting di perikat tadi mata router atau endmill yang digunakan adalah yang diameter 3mm ini saya gunakan yang 3mm tipe straight atau lurus 2 flute nah kemudian bahannya saya pakai kayu pinus sebenarnya bisa kayu apa saja ini hanya untuk contoh saja ini tebalnya 2cm kemudian ini areanya sudah saya tandain bahwa desain tadi ukurannya kira-kira 9x5 nah ini supaya nanti mudah menentukan originnya ya titik 0-0 nya dimana nanti kita mulai dari situ oke kita pasang ini akan saya klaim dulu bawahnya kita kasih dasar supaya mata router nya gak sampai merusak bagian bawah oke sudah cukup kuat oke sekarang kita jalankan universal gigot sender jadi udah gak frigat lagi ya tugas frigat sudah selesai begitu gigot sudah jadi itu frigat sudah selesai sekarang kita ke CNC menggunakan universal gigot sender fungsinya adalah untuk mengeksekusi gigot yang telah dibuat oleh frigat tadi oke kita open oke sudah muncul kemudian kita gerakan endmill ini supaya ke titik origin nya sesuai di gigot yang kita buat tadi origin nya kan ada di kiri bawah berarti kita gerakan kesini oke kira-kira disitu kemudian ketinggian juga jadi ujung routernya kita tempelkan ke kayunya ujung mata routernya kita turunkan kira-kira aja ya oke setelah itu kita reset zero ya di UGS ini ada fasilitas untuk mereset koordinat ini karena posisi sekarang koordinatnya kan masih random begitu kita reset nah ini 0 nah ini origin nya jadi titik dimana axis x, y, dan z nya 0 oke setelah itu kita buka file nya file gcode yang tadi kita buat dengan menggunakan ticket nah ini kan tadi kita namain test gcode kemudian untuk ngecek bisa lihat di visualize ini kita lihat sedang loading nah ini oh betul ini inilah jalur-jalur yang tadi kita buat oke kalau semuanya sudah siap mungkin disini akan saya reset dulu soft reset artinya register-register nya kita nonton oke selanjutnya kita eksekusi kita tinggal tekan send selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.